bentar 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 ya gimana mau nunduk gue ya ketibaan ini makasih semuanya makasih doanya Pak patah sedikit dong jangan dorong-dorong bagaimana Pak patah naik haji di usia muda tahun ini alhamdulillah dari Allah merasa diberkahi merasa ini satu nikmat yang luar biasa dari Tuhan kita bersyukur semoga bisa dipandu lagi pengalaman apa aja Bang yang ibaratnya menjadi ya pengalamannya alhamdulillah disitu ya kita ngerasa gak ada yang spesial gak ada orang yang begini oh kamu udah begini gak ada orang yang udah hebat karena disana kita semua berkumpul di Padang Arafah di Mina dengan jutaan manusia kita jalan bersama kita apa ya berdoa bersama kita minta ampun bersama ngerasa kayak gambaran kalau kita mati gitu ya di akhirat kelak kita dikumpulin kita berlomba-lomba minta ampun karena kalau enggak kita gak akan masuk ke surganya Allah gitu jadi ya Allah banyak banget lah pelajaran apalagi kita kan masih banyak salah masih muda ilmu agamanya juga masih minim tapi insyaallah kita belajar bangata kenapa memilih untuk tidak cukur rambut kenapa bang mungkin tidak cukur rambut sampai botak kita kan banyak harafi ini gurunya Agus Miptak katanya dia rambutnya juga gondrong panjang katanya gak sunnah yang penting jalanin yang wajib-wajibnya dan juga potong juga udah tahalur juga cuman emang gak botak tapi ada pengalaman spiritual apa sih bang ya kalau ditanya pengalaman spiritual banyak lah ya kita merasa kita di 10 hari terakhir Ramadan aja ngejar Al-Altur Kaudar karena malaikat turun nah ini kita ngejar haji di Padang Arafah katanya kan Tuhan yang turun gitu melihat doa-doa kita mengingat apa kita minta ampun atas dosa-dosa kita jadi menurutku haji adalah salah satu tingkatan spiritual yang paling bikin kita sesek kita disitu padet-padetan sama banyak manusia juga ya luar biasa lah ngerasa ini satu step dalam hidup untuk menjadi manusia yang lebih baik yang paling berkesan mungkin pas dimana sih Pak Patak yang paling berkesan mungkin pas dimana sih pasti Arafah ada doa apa aja mungkin Pak Patak doa usutnya apa yang paling penting ah udah